Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nge-review alat kecil ini yang namanya Google Chromecast. Jadi sebenernya alat ini buat apa ya? Kalau buat yang belum tau, ini alat buat gunanya ngegedein screen dari handphone kita ke layar apapun. Bisa TV, bisa proyektor, atau bisa monitor. Tapi selain itu ada guna juga yang lain, seperti dia namanya casting. Nah, sebenernya apa itu casting? Langsung aja deh, this is Terra, Gadget Review. Jadi si Google Chromecast ini bentuknya kecil banget ya, praktis, ringan juga. Bisa dikantong, dibawa kemana aja. Ini bentuknya simple banget. Di sini bagian buletan ini ada logo G Google-nya ini, bahannya plastik. Terus ada dia keluar kabelnya karet gini HDMI. Buat kepalanya, nanti dicolok ke monitor atau ke layar. Terus di bagian sampingnya ini ada satu tombol, kayaknya ini buat nyala-matiinnya. Terus ini ada indikator buat LED-nya kalau emang powernya nyala apa nggak. Sama, sayangnya masih memerlukan power input. Di sini masih pake yang micro USB. Jadi, for your information, ini gue punya Google Chromecast yang generasi ketiga ya, third generation. Ini dia gambarnya masih supportnya cuma sampai 1080p aja, Full HD+. Terus dia belum bisa HDR, jadi belum 4K. Kalau yang mau 4K sama HDR, ambil yang Google Chromecast Ultra. Yang ini yang punya gue, yang gue review, yang Google Chromecast 3. Cara pakenya simple banget. Ini tinggal kepalanya dicolokin ke monitor atau ke apapun ya, TV atau proyektor. Yang penting ada HDMI input slot. Udah gitu dicolokin power, langsung nyala. Jadi, straightforward banget. Udah gitu, kalian selanjutnya buat setting-settingnya itu pake handphone. Jadi, dia nggak ada remote di sini. Beda sama Android TV ya. Di sini dipake navigasinya semua pake handphone. Terus, jadi dia nggak ada OS sendiri. Dia semua ngandelin OS-nya dari handphone. Udah gitu, kita harus yang namanya casting. Nah, apa itu casting? Casting itu jadi ada beberapa aplikasi. Kalau yang kayak aplikasi terkenal ya, kayak Netflix, Spotify, YouTube. Itu kalau kalian buka di handphone, itu ada pilihannya buat casting. Jadi, dari handphone kalian itu ngelempar gambar, kasih perintah buat si layar kalian yang udah dicolokin Chromecast ini. Langsung muter video yang kita mau. Nah, bedanya sama mirror apa? Kalau sama mirror, kalian itu layar di handphone-nya itu nggak mati. Tapi kalau casting, abis dilempar di casting ke layar monitor, nanti handphone kalian lebih irit baterai. Jadi, gambarnya gelap. Jadi, di sini gue setup-nya contohin kalian pake iPad deh ya. Sebenernya bisa aja mau di iOS atau Android nih. Yang penting udah download aplikasi namanya Google Home ini. Ini kalian download pake si Play Store atau di App Store sini ada. Ini Google Home. Kalau udah kebuka, langsung kalian ke ini. Home kayak gini. Langsung setup Chromecast. Ada pilihannya di sini. Langsung setup Chromecast. Kita bisa next di sini. Langsung lagi looking for device. Jadi, gampang banget navigasinya buat aktifin setup pertamanya juga. Ini Chromecast 9926. Sama dengan yang di sini, 9926. Ini langsung tinggal pencet. Next. Sudah setup sama in password-nya. Tinggal input sebentar. Chromecast kalian udah siap sama kodenya. Sudah tinggal yes. Gampang banget kan caranya. Agree, agree aja. Sudah. Kita tentuin mau taruh dia di bagian mana. Di bedroom atau di office. Misalnya. Sudah, taruh di office deh. Taruh connect-in ke wifi yang sama juga. Ini juga sama-sama aja. Gampang. Navigasinya simple. Nah, ini langsung diajarin caranya sedikit. Gimana mau casting-casting. Tuh, beberapa aplikasi yang support cast. Ini udah ada si Netflix, HBO Now, YouTube, sama Hulu. Gak usah deh. Kurang lebih udah tau. Skip. Oke, finish. Ini gue akan contohin kalian casting nih. Misalnya kalian buka YouTube di sini. Misalnya buka... Apa deh? Ini deh. Video ini satu. Nah, ini kalian bisa langsung casting ke sini. Gak ada gambar di atas ini nih. Kelihatan gak gambar di atas ini. Nih. Gak dipencet. Langsung kita casting ke Office TV. Nah, dia akan langsung lempar ke... Kita punya layar monitor yang udah dipasangin si Chromecast tadi. Jadi, disini layarnya jadi gelap. Ini namanya casting. Aplikasi-aplikasinya yang ngedukung casting ada pilihan di atas ini langsung. Nah, ini kalau mau mirror itu terbatas cuma di Android device aja. Kalau di iOS gak ada fitur mirror ya. Jadi, buat aktifin fitur mirror itu buat yang aplikasi gak ngedukung casting. Mau gak mau kita mirror itu caranya pake pilih ke Google Home. Dan gitu kita pilih si ini kan Office TV tadi yang kita punya Google Chromecast. Terus, disini ada cast my screen. Nah, ini jadinya mirror disini. Kita cast screen. Nah, ini di start aja. Langsung layarnya patuh. Tuh, persis sama. Jadi, udah casting. Nah, disini jadi kalian bisa mirror misalnya aplikasi-aplikasi. Kayak misalnya Instagram atau mungkin mau baca-baca atau kirim-kirim foto di layar digedein. Itu yang handphone yang gak bisa casting kalian bisa antonin disini. Ini contohnya kalau mirror. Nah, ini kalau misalnya buat main game ya gini langsung ke casting. Kalau buat game-game simple-simple ya kayak cuma nyetir warna-warna. Ini sih gak ada masalah ya. Bisa langsung jadi gede gitu. Tapi ini sebenarnya masih ada delay sedikit. Misalnya kalian warnain disini. Nah, ini jadi bisa juga ke layar gede. Tuh. Bisa lihat. Kalau buat main game tembak-tembakan sih kayaknya gak recommended juga sih ada delay soalnya. Kalau buat yang simple-simple gini sih bisa-bisa aja game lucu-lucu anak-anak punya. Kita masuk lagi lagi jadi gede. Jadi kesimpulannya si Chromecast ini sebenarnya buat apa? Si Chromecast ini sih jadinya sebenarnya lebih buat ke presentasi ya kalau menurut gue. Ini sih jadi lebih ngandalin ke praktisan aja. Kalau misalnya kalian yang ngarepin fitur-fitur lebih komplit itu mendingan sih ambil Android TV ya. Karena Android TV itu harganya udah mirip-mirip juga sama si Google Chromecast. Apalagi di dalam Android TV udah ada built-in juga Chromecast. Jadi kalau ngeliat kayak gitu semuanya udah pasti si Google Chromecast ini sih kalah segala-galanya. Tapi jangan dipandang sebelah mata dulu karena Google Chromecast ini juga sebenarnya ada yang suka lah buat orang-orang yang gak mau ribet install-install OS atau yang mau praktis tinggal colok aja. Karena ini Google Chromecast kalian bisa bawa-bawa misalnya ke hotel. Tadi yang gue bilang juga bisa berpresentasi atau mungkin ke rumah temen atau mungkin kalian ada yang punya TV kecil di dapur atau di mana kan tinggal colok atau di rumah sakit. Kan lebih gampang praktis kayak gini gak perlu install macem-macem. Dan mungkin buat orang tua juga lebih gampang langsung cash-cash aja mirror dibandingin harus install-install OS lagi. Gitu aja dulu. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Kalian boleh tanya-tanya kok komen-komen di bawah kira-kira apa yang kalian ragu-ragu kalau mau milih antara Chromecast atau Android TV. Gue Agus, this is Terra Gadget Review. See you next time.